Ngopsesi Ngobrol seputar seni Joko Songo adalah sebutan bagi 9 orang Dari 21 pejuang yang gugur dalam pertempuran di Matese dan sekitarnya Pada agresi militer Belanda kedua Itu tahun 1948-1949 Kesembilan jejaka itu diakini sebagai bagian dari tentara jenny pelajar Itu di bawah komando SWK atau Supercrest 106 Arjuna wilayah Surakarta Pimpinan Mayor Ahmadi Cukup sulit untuk menjelaskan secara detail tentang latar belakang mereka Karena memang tidak ada tulisan yang secara khusus menjelaskan tentang kesembilan jejaka itu ya Hanya beberapa sumber Folklor Yang diakini oleh masyarakat Matese dan sekitarnya Yang lantas kami gunakan sebagai pijakan untuk membuat penaskah film Jadi dimungkinkan mereka itu terdiri dari satu peleton Yang dibagi menjadi beberapa regu begitu Dan mereka itu bertugas di daerah Matese dan sekitarnya Termasuk wilayah Pablengan, Ndoplang, Karangpandan, seperti itu Dan regu mereka itu dinamai Alapalap Nah ini Ini penamaan ini sesuai dengan data yang pernah saya baca Bahwa Laskar Alapalap adalah satu nama Dari organisasi kelaskaran tentara pelajar Sebelum terbentuknya tentara pelajar Surakarta Seperti itu Yang jelas terlebih dahulu tahap pengumpulan data Ada beberapa temuan yang cukup jelas Yaitu tentang sosok Sunarto Yang oleh masyarakat setempat diakini sebagai Anak lurah pasar Matese Jadi Sunarto ini dalam regunya itu Beliau dijadikan sebagai staff logistik Jadi kaitannya lurah pasar Sebagai orang yang paling paham tentang Pasokan makanan dari Matese dan sekitarnya Lalu beliau mengkoordinir para pedagang Pedagang pasar Matese Untuk juga memasok bahan makanan Untuk para tentara pelajar Dan satu lagi Namanya Suluh Derajat Al-Sumarjo Yang oleh masyarakat setempat diakini sebagai Anak dari lurah Pablengan Lurah yang secara posisi jabatannya Diawasi oleh tentara Belanda Punya anak seorang tentara pelajar Nah ini disini terjadi suatu pertentangan Yang cukup menarik juga Mendramatisir itu pasti Karena ini kan film Karya seni ya Jadi karya seni itu harus bisa dinikmati Tapi tidak serta-merta Lalu latar belakang mereka Kami buat desi Tidak Tetap kami gunakan penalaran-penalaran Yang tidak menjelaskan secara detail Tentang sosok mereka Tapi kami memberikan spirit-spirit perjuangan Di dalam setiap adegan-adegan mereka itu Jadi latar belakang Dan kondisi mereka sebagai pejuang saat itu Yang harus siap meninggalkan Sanak saudara Kekasih Ya kan Untuk bertempur di medan Peperangan Pertempuran seperti itu Dan Mereka tidak pernah tahu Apakah mereka akan Bisa kembali pulang atau tidak Historical mindedness Jadi kami sesuaikan dengan konteks zaman Dan pelaku sejarahnya Kami menampilkan spirit-spirit kejawaan disini Dari segi kostum Setting rumah Lalu unsur-unsur yang identik Jawa Seperti tembang Geguritan Dan perilaku-perilaku orang Jawa saat itu juga Seperti bagaimana makannya pitik Bagaimana itu ngarit Bagaimana menanam padi Bahkan termasuk laku spiritual Seperti kungkum Memberikan jima Dan lain-lain Kepala Ada Itu waktu adegan Suluh derajat kungkum Berendam dia Itu ceritanya Suluh derajat itu Berendam di Tok Banyuka Sekten namanya Itu di Sabta Tirta Pablengan Jadi Sabta Tirta itu adalah Sebuah area petirtaan Di daerah Pablengan Yang dulu pernah digunakan Ratin Mas Said Untuk Menggembleng Prajurit-prajuritnya Kepala Sabta Tirta itu Tujuh sumber mata air Yang karakter airnya Berbeda-beda Dan itu muncul Dalam satu komplek Yang tidak berjauhan Dan salah satu sumber Mata air itu Dinamai Banyuka Sekten Nah itu yang digunakan Untuk Kungkum Suluh derajat itu Jadi peristiwa besarnya itu Terjadi pada hari Rabu Pon 5 Januari Tahun 1949 Lokasinya di Indoplang Karangwandan Jadi mereka Para tentara Termasuk ke Sembilan jejaka Tadi Mendapat tugas Untuk mengadang Konvoy tentara Belanda Dari Surakarta Menuju ke Tawangmangu Dalam misi itu Mereka bisa Dikatakan Ya dianggap sukses lah Karena berhasil Melucuti beberapa Senjata tentara Belanda Saat itu Walaupun ada juga Beberapa tentara Belanda Yang berhasil Meloloskan diri Wah Tentara-tentara Pelajar itu Senang Atas keberhasilan mereka itu Wah merasa menang Gitu kan Lalu mereka Pergi dari tempat Penyergapan tadi itu Dengan Santai Melenggang-lenggang Gitu kan Lalu gak taunya tuh Di belakangnya Sudah ada Konvoy tentara Belanda Yang jumlahnya Lebih Banyak dari sebelumnya Wah TP-TP itu Kocar kacil Menyelamatkan diri Lari Karena Kalah jumlah Kalah persenjataan Pastinya Lalu Sampailah Perlarian mereka itu Sampai di daerah Ndoplang Jadi mereka lari Turun menuju Ke area Persawan Karena Medannya kan Berbukit-bukit Seperti itu Lalu Tentara Belanda itu Dengan mudah Menembaki mereka Dari atas Dan akhirnya Ya Banyak dari mereka Yang gugur Jumlah pejuang Yang gugur Di daerah Matasi Dan sekitarnya Itu ada 21 orang 9 diantaranya Adalah yang kita Sebut dengan Joko Songo itu Awalnya mereka Dimakamkan di Taman makam Pahlawan Matasi Di dekat Pasar Matasi Dan dibangunkan Juga sebuah Tugu peringatan Untuk mengenang Perjuangan mereka Namun saat Ini Makam Yang di Matasi Itu kosong Karena Makam-makam tersebut Sudah dipindahkan Oleh keluarga Maupun Ahli waris mereka Dan Empat Di antara Joko Songo tadi Makamnya dipindahkan Di Taman makam Pahlawan Karanganyar Ini Harusnya Selameto Tapi disini Tulisannya Selaito Mungkin juga Tip-tipo Terus ini Moriyato Moriyato ini Kalau di Tugu Prasasti Joko Songo Yang ada di Indoblang tadi Tulisannya Moriyanto Tapi Di Tugu Pasar Matasi Tulisannya Moriyato Menurut penunturan Bapak Juru Kunci Pak Mario Menurut Juru Kunci Di Taman makam Pahlawan Karanganyar Moriyanto Yang bener Moriyanto Dan Itu atas Permintaan dari Keluarga Keluarganya Menurut Prasasti Prasasti Yang Suluh Derajat Tadi Nama Senggeseh Tadi Cuma Waluyo Sama Suluh Derajat Nah Ini Monumen Prasasti Joko Songo Ngopsesi Ngobrol Seputar Seni Si Kiitos thing Hoi Hai Ya Ti Ba